Kalau kalian ada keinginan ingin taubat Mohon ampun kepada Allah Atas dosa-dosa di masa lampau Seperti tadi kodenis cerita panjang lebar Allah menutupi dosa Mudah-mudahan telah mengampuni dosa beliau Menjadi seorang bandar judi di Thailand Dan beliau mau untuk minta ampun kepada Allah Maka Allah berikan satu Allah akan pimpin dia atau kita Menuju jalan Allah yang benar Dan akan dibuat memiliki perasaan takut kepada Allah Tadi kodenis bilang Bersyukur sekali mendapatkan jodoh yang sangat baik Dah saya juga bukan orang baik Coba angkat tangannya yang pernah dengar Kisah hijrahnya Yunda Ada yang pernah dengar gak? Tertutup rapat Ada satu orang di belakang Berarti ngikutin mungkin dari tahun 2017 Karena ketika sudah hijrah Yunda menghapus semua akun-akun yang bisa mengundang dosa jariah Seperti akun Facebook Yang gak bisa kehapus itu dari detik.com Waktu Yunda ikut acara sunsilk hijabhan Cie pernah jadi model Model kali ya Itu yang gak bisa kehapus Karena harus ngubungin sana sini riwah Selainnya seperti media sosial yang lain sudah Yunda hapus Karena khawatir itu menjadi dosa jariah Jadi sebetulnya Yunda bukan orang baik Dah masing-masing punya masa lalu yang kelam Masing-masing pernah terjerumus kepada dosa Orang yang baik itu adalah mereka yang tahu Ketika dia melakukan kesalahan Dia tahu itu dosa Akhirnya taubat Tersungkur Mohon ampun sama Allah Dan berjanji Tidak akan mau melakukan dosa itu lagi Itulah yang disebut dengan Taubatan Nasuhah Bahkan dikatakan dia tidak hanya benci Kepada dosa itu Kalau ada orang lain melakukan hal yang sama Dia pun benci Jadi cinta dan bencinya Standarisasinya adalah Allah suka atau tidak Itu menyambung mengkonfirmasi Kalau saya juga bukan orang baik ya